Intro Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, mengatakan bahwa masa penahanan Verdi Sampu dan keempat terdakwa lainnya akan berakhir pada 9 Januari 2023. Tapi pihak PN Jakarta Selatan memastikan akan mengajukan perpanjangan masa tahanan terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Dikutip dari Tribunews.com, Juyamto menjelaskan masa penahanan yang akan diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini dilakukan sebagai kepentingan pemeriksaan terdakwa. Diketahui hingga saat ini, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J belum selesai. Juyamto mengatakan, masa penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri selama 30 hari kemudian bisa diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari. Ia juga menyebut bahwa PN Jaksel bisa mengajukan lagi perpanjangan masa penahanan jika pemeriksaan di tingkat PN Jaksel belum selesai. Saat ini Sambu DKK telah genap ditahan selama 90 hari pada 9 Januari 2023. Sambu DKK ditahan sejak 10 Oktober 2022 dalam rangka persidangan. Juyamto menjamin, Sambu tak akan dikeluarkan dari tahanan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.